Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelas 3C01 Akutansi Mahasiswa Universitas Bayangkara, Jakarta, Raya, Bekasi Akan mempresentasikan tentang pengaruh latar belakang pendidikan menengah Motivasi belajar dan perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akutansi Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dari dosen pembimbing kami Yaitu Bapak Aloysius Harimukti SEMS AKPHD Pertama kita akan membahas daftar isi Dimana terdapat 3 bagian Yang pertama pendahuluan Terdiri dari latar belakang rumusan masalah Tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian Di bagian kedua terdapat tinjauan pustaka Ini terdiri dari penelitian terdahulu Pengembangan hipotesis dan juga kerangka pemikiran Dan yang terakhir di bagian metode penelitian Ini terdiri dari desain penelitian Tahap penelitian Variable penelitian Populasi dan sampel Waktu dan tempat penelitian Dan juga metode analisis data Latar belakang Pendidikan merupakan hal utama dan terutama di dalam kehidupan era masa sekarang ini Persaingan dunia kerja saat ini semakin tajam akibat adanya globalisasi Program studi akutansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi Yang paling banyak diminati oleh mahasiswa saat ini Selain itu, mereka juga termotivasi oleh anggapan Bahwa akuntan di masa mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan Khususnya di Indonesia Sehingga perguruan tinggi baik swasta maupun negeri Perlu memperhatikan seberapa besar tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswanya Sehingga dapat diperoleh lulusan yang berkualitas Untuk memperoleh suatu pengetahuan terhadap teori akuntansi yang mendalang Maka pengetahuan akan dasar-dasar akuntansi merupakan suatu kunci yang utama Salah satu kunci untuk memiliki tingkat pemahaman akuntansi yang baik Adalah mengerti akan konsep dasar akuntansi Latar belakang pendidikan menengah merupakan faktor yang berpengaruh pada tahap pengalaman pra-perkuliahan Meskipun pada kenyataannya Pemahaman pendidikan akuntansi yang didapat sewaktu di pendidikan menengah Berbeda dengan pendidikan akuntansi yang akan didapat di bangku perkuliahan Motivasi dan disiplin diri sangat penting dalam hal ini Karena kedua hal ini merupakan arah bagi pencapaian yang ingin diperoleh Perilaku belajar selama di perguruan tinggi juga mempengaruhi prestasi akademik seorang mahasiswa Kebiasaan atau perilaku belajar mahasiswa Arat kaitannya dengan penggunaan waktu yang baik untuk belajar maupun kegiatan lainnya Rumusan masalah Yang pertama, apakah latar belakang pendidikan menengah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi? Yang kedua, apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi? Dan yang ketiga, apakah perilaku belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi? Tujuan penelitian Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan menengah terhadap tingkat pemahaman akuntansi Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi Dan yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi Manfaat dari penelitian, yaitu bagi penulis dan bagi universitas Penelitian terdahulu Di sini kami memiliki 5 penelitian jurnal Yang pertama dari Linda Atik Rohana dan Sugeng Sutrisno tahun 2016 Tentang pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi Lalu yang kedua, dari Mayang Wulansari dan Lukman Hakim tahun 2015 Di mana jurnalnya berisi tentang pengaruh kecerdasan logis matematis, hasil belajar pengantar akuntansi, dan minat belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi Lalu yang ketiga, jurnal dari Dwi Budiyadi dan Jenis Solistiawati tahun 2013 Di mana jurnalnya berisi tentang pengaruh kompetensi dosen, self-efficacy, low cost of control, fasilitas pembelajaran terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi Yang keempat, jurnal dari Nurfaidah Aswaliha, Rispantio, dan Joko Kristianto tahun 2018 Di mana jurnalnya berisi tentang pengaruh kecerdasan intelektual, perilaku belajar, perilaku budaya, dan kepercayaan diri terhadap tingkat pemahaman akuntansi Lalu jurnal terakhir dari Putri Andini Indah Lestari, Rispantio, Joko Kristianto tahun 2015 Di mana jurnalnya berisi tentang pengaruh kepercayaan diri, motivasi belajar, dan latar belakang pendidikan menengah terhadap tingkat pemahaman akuntansi Kerangka pemikiran Terdapat dua variabel, yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat Yang merupakan variabel bebas, yaitu latar belakang pendidikan menengah sebagai variabel X1, motivasi belajar sebagai X2, dan perilaku belajar sebagai X3 Lalu ada variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas Dalam hal ini, pemahaman akuntansi menjadi variabel terikat dan merupakan variabel Y Selanjutnya ada sumber data dan tahap penelitian Kelompok kami melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif Dikarenakan penelitian ini menggunakan data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan angka dengan jenis penelitian korelasi atau asosiatif Yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih Dan kelompok kami menggunakan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer Data primer ini diperoleh dari kuisioner penelitian Yang diisi oleh responden secara online melalui Google Form atas data pernyataan kepada responden Berikutnya ada tiga proses tahapan dalam pelaksanaan penelitian Yaitu yang terdiri dari Yang pertama ada tahap perencanaan Pada tahap ini meliputi tahap identifikasi masalah Menentukan rumusan masalah Menentukan hipotesis Memilih sampel penelitian Membuat rencana Serta menyusun desain penelitian Yang kedua ada tahap pelaksanaan Yaitu meliputi aktivitas-aktivitas penelitian yakni menghimpun data Data yang telah terhimpun ini nantinya akan menjadi dasar untuk menguji hipotesis Kemudian tahap pelaksanaan analisis data Yang ketiga ada tahap melakukan penulisan dengan membuat laporan hasil penelitian Dari pengaruh latar belakang pendidikan menengah Motivasi belajar dan perilaku belajar terhadap pemahaman akutansi Selanjutnya ada variable penelitian Yaitu ada variable independen atau variable bebas Dan ada variable dependen atau variable terikat Berdasarkan penelitian ini kami menyimpulkan Variable-nya adalah sebagai berikut Yang pertama variable independen atau variable bebas Yakni variable yang mempengaruhi variable terikat Dalam penelitian ini yang merupakan variable bebas adalah Latar belakang pendidikan menengah Motivasi belajar dan perilaku belajar Yang kedua variable dependen atau terikat Yakni variable yang dipengaruhi oleh variable bebas Dalam hal ini adalah pemahaman akutansi Penelitian ini dilakukan di Universitas Bayangkara Jakarta Raya Bekasi Dan penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 bulan Pada bulan November 2021 hingga Desember 2021 Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Bayangkara Jakarta Raya Bekasi Dan untuk sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa akutansi semester 3-7 Universitas Bayangkara Jakarta Raya Untuk metode analisis data yang kami gunakan Yaitu ada 3 Yang pertama uji outer model Yang kedua uji inner model Yang ketiga adalah uji hipotesis Sekian presentasi dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih